Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak-Ibu sekalian selanjutnya kita masuk pada acara inti yakni kajian pada subuh, urayan, dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan Notode Al-Hasani surah Ali Imran ayat 81 yang akan disampaikan oleh pasangan dunia akhirat Bapak Muhammad Fauzi dan Ibu Dr. Erno Fiana sebagai pendamping Bapak Ustaz Haji Asriza Al-Hasani semoga dahulu kita sapa Bapak Ustaz Assalamualaikum Bapak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi juga disapa Umi-nya Umi, Assalamualaikum Umi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga Bapak Ustaz dan Umi serta keluarga sehat selalu amin, amin, ya Allah bagi kita semua ya Bu Ilya ya Pak Ustaz untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Bapak Ustaz untuk membuka kajian ini supaya Bapak Ustaz kami persilahkan supaya Bapak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asrafil amyai wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'in qalallahu ta'ala fil quranil karim a'uzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim walakot yasarna quranil zikri wahan min bakir wa ala nabi sallallahu alaihi wassalam khairukum man ta'ala mal quran wa alamaku sadakallahul azim Pertama-tama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas apa yang telah kita peroleh pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menanggurahkan nimat yang besar kepada kita semuanya yaitu nimat beragama Islam. Satu banding lima di antara penduduk dunia ini satu banding lima. Hanya satu yang beragama Islam, empat lagi tak kemana. Jadi kita bersyukur, kita berikan nimat yang Allah ridai. Lalu Allah berikan kita nimat-iman. Dengan nimat-iman ini, kita mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Bagaimana kita mudah pagi ini untuk membahas dan menterdaburi Al-Quran. Tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Tidak semua orang. Hanya orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu saja. Dan kita perlu berikan nimat itu. Itulah nimat yang besar bagi kita semuanya. Kita bersyukur tenaga sampai akhir hayat. Nimat ini kita pertahankan. Kemudian Allah berikan kita nimat sehat badan. Dan dengan sehat badan ini, kita meraksanakan dihitung sehari-hari penuh dengan kesempurnaan. Kemudian kita diberikan oleh Allah nimat panjang umur. Dengan nimat panjang umur ini, kita memperbanyak tabung akhir hayat kita. Dan memperbanyak amal masyarakat kita. Dan kita menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan masyarakat. Dan kita jadikan hari-hari kita semua bernilai ibadat. Semua yang ada yang ada pada. Helahan nafas kita, ayunan kaki kita, kedipan mata kita, semuanya. Letakkan jantung kita, kalau bisa, semua yang bernilai ibadat. Dan pada pagi ini, kita juga diberikan nimat oleh Allah, nimat mencintai Al-Quran. Kali lagi, imat ini tidak semua Allah berikan kepada orang. Hanya sekali lagi, orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah, nanti panggilan Amdhan Syakurat. Pandai. Amba yang pandai bersyukur. Dan pagi ini, kita semua pandai bersyukur dengan Allah. Kita bukan melihat, mungkin perasaan kita, wah ini nimatnya kecil, nimatnya besar enggak. Bagi kita, kita melihat siapa yang memberi nimat kita. Allah. Mau kecil, mau besar, kita besarkan semuanya. Selamat beri salam. Tidak lupa sampaikan kepada dunia kita, sesuatu asana kita, manutan kita, Nabi Muhammad, s.a.w.a. S.a.w.a. Membawa manusia dari kejahilan kepada yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Beliau sudah memperagakan kepada kita, sudah menunjukkan kepada kita, bagaimana Allah seorang muslim, rahmatan di alamin. Dan kita berharap nanti di Om Nabi Muhammad, bersama-sama beliau. Baik, pada pagi ini, sudah ada di depan saya, si pasang, si Jolie ini. Mungkin, waduh, kata tadi, ada yang bilang Rumi dan Julie, ada yang bilang, persisnya bilang ini mungkin, Ali dan Fatimah kali ini. Ali dan Fatimah. Saya sampai dulu. Assalamualaikum Pak. Pak Uji. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah. Kok cerah amat Pak Uji? Bagi ini, biasanya tampil, kalau sindirin, nggak secerah ini. Sekarang cerah sekali. Ada penamping, Bu ya? Karena saksikan Abi dan Rumi. Pak Uji, masuk alasan ini kapan dikira? Awal Agus, Bu ya? Awal Agus, tadi? Agus, September, Oktober. Pak Bu Evi kapan? Mei, Bu ya. Oh, jadi, nanti ngajak Pak Uji ya? Iya. Alhamdulillah, luar biasa ini. Ada lagi Pak Uji, ngajak-ngajak teman-teman Pak, banyak saudara juga Pak Uji ya? Sudah ada beberapa orang, Siti Fauzia, kemudian Muhammad Fauzan. Muhammad Fauzan itu ikut offline kemarin Pak Uji. Iya. Alhamdulillah. Kemudian, biasa, tetap orang Pak Fauzan, Pak Fauzan bisa ikut lagi ya. Insya Allah. Bilang wadzah ikut lagi ya. Biar mempermantapnya. Pak Uji, Pak Uji membuat ayat berapa sekarang ini? Alhamdulillah, Pak Uji ini cepat. Cepat mantapnya ini. Sebelumnya nggak pernah belajar kan, Pak Uji? Belum. Yang agaromatikalnya belum. Mohd ini dia rasanya ya. Oke Pak Uji, kayaknya udah, Ibu apa, Ibu Evi sebelah itu udah, coleh-coleh kan saya lihat, udah nggak kabar lagi. Cepat-cepat-cepat. Silahkan Pak Uji, bersama Ibu. Izin share screen ya, Bu ya. Oh, boleh. Oh, ya masalahnya Bu Evi, yang masalahnya Pak Uji ya. Oh, itu duanya-duanya Bu Cepat. Begitu ya. Begitu ya. Bentar, Bida. Ya, Bida. Udah nampak, Bu Nel, belum? Belum, belum. Belum, belum. Tadi udah. Tadi udah sikit. Kok hilang lagi ya? Iya. Coba di-share lagi. Ya, bentar. Saya harus di-share lagi. Tadi udah keluar, tadi. Tadi, yang pertama tadi. Tadi. Belum, belum ini. Buka dulu. Belum juga ya, Bu Nel. Tadi muncul. coba stop start dulu. Ini udah. Udah, udah. Udah, udah. Silahkan Pak Fauzi. Silahkan Pak Biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan kepada Buya sebagai pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabi alamin. Wassalatu wasalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad. Rabi srahli sadri wa isirli amri wa ahlul uqdatan bin lisani ya kahu kawli. Amin. Pertama dan utama, marilah kita mengecakan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini mengikuti acara yang luar biasa ini, yaitu kuliah penyampaian orain dramatikal melalui metoda al-sani. Salawat dan salam, pahalanya marilah kita hadiahkan kepada nabi kita, Muhammad SAW. Allahumma sallala sayyidina muhammad wa alihi sayyidina muhammad. Selanjutnya, pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, ucapan terima kasih kami kepada. Pertama, Bapak Buya Ustaz Haji Asrizat Halsani sebagai pendiri penemu metoda hal-sani dan sekaligus pembimbing dan pengajar. yang memberikan waktunya kepada kami, khususnya kami berdua, dari tidak bisa menjadi bisa, dan seterusnya kami mengharapkan tetap membimbing kami. Demikian juga, terima kasih kita kepada Bapak Ibu-Ibu yang telah memberikan bimbingan dalam persiapan dari materi kita ini, terutama kepada Ibu Nel, yang juga telah mengajak kami bergabung di Al-Sani. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu-Ibu, Pak Ustaz Saad yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami, Mbak Pepe, Ibu Nelaini, dan Bapak-Bapak pembimbing lainnya. Selanjutnya, teman-teman kami pembelajar metode gramatikal Halsani di kelas grup Mei malam dan Agus pagi, yang telah memberikan suasana yang kondusif kepada kami, dan sekaligus memberikan semangat, sehingga membuat kita betah dan bisa tampil pagi hari ini. Selanjutnya, pada kesempatan ini, mungkin yang perdana ini, tampil berdua berpasangan, mudah-mudahan akan lebih baik. Kami akan menyampaikan urayan gramatikal Al-Quran Metode Halsani Surah Al-Imbran 81. Kami akan bacakan terlebih dahulu. A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Wa'idh akhazallahuhu mithaqan nabina lama Mithaqan nabina lama A'ataytukum min kitabin wa hikmah Thumma jaaakum rasulun musaddikun lima ma'akum Musaddikun lima ma'akum Latu'minun nabihi walatan surunna Qala a'akrartum wa'akhasutum ala dhalikum isri Qalu akrarnah Qala fashalu wa'anamakum minasyahidin Kami menyampaikan SOP penyampaian ini nanti Kami secara bergantian akan menyampaikannya Baik, saya kemenggal dulu Al-Imbran 81 ini kita penggal menjadi 51 dalam 3 kelompok kata Nanti kami berbagi penyampaiannya Saya nanti penggalan pertama sampai 32 Selanjutnya nanti Ibu Evi 33-51 Baik, saya mulai menggalnya untuk kelompok satu Menggal satu wa, dua is, tiga akhaza, empat Allah Lima misakon nabiyina Enamla, tujuh ma'a, lapan ataitu, semilankum, sepuluh min Sebelas kitabin, dua belas wa'a, tiga belas hikmatin, empat belas summa Lima belas ja'a, enam belaskum, tujuh belas rasulun Apam belas musaddikun, enam belas li, dua puluh ma'a, dua puluh dua kum 23 24 25 25 27 26 27 28 29 30 30 30 30 31 32 Demikian untuk kelompok 1 Untuk penggal 1 sampai 32 akan kami uraikan Penggal 1 Wa Uruf artinya dan Penggal kedua Uruf artinya ketika Penggal ketiga Al-Khaza Merupakan bentuk KKL Dengan ciri Arakat Fatah pada Uruf Akhir Pelakunya Akar kata Al-Khaza Pola fa'ala Artinya dia telah mengambil Dalam Kamus Mamak Yunus Alaman 36 Allahu Merupakan subjek daripada Akhaza Artinya Allah Misakon Nabiyina Merupakan kata benda majemuk Terdiri dari dua kata Misako An-Nabiyina Misako Merupakan kata benda Ciri kata bendanya Diawali dengan Mi Disini ada Uruf Sia Di depan akar kata Sehingga sesuai dengan Metoda Al-Hasani Kita mencari akar kata Berdasarkan Sia Fa'idah ke-9 Yang berbunyi Uruf Sia Di depan akar kata Yang didaului oleh Huruf KKSAD Atau huruf Kata benda Mami Maka akar katanya Dicari Dengan sistem Try and Learn Dengan sistem ini Ditemukan akar katanya Wasiko Pola kata bendanya Mif'alun Kata bendanya Mithakun Artinya perjanjian Dalam Kamus Mamuk Yunus Alaman 491 An-Nabiyina Merupakan kata benda Ciri kata benda Didaului oleh Huruf Alif Lam Akar katanya Naba'a Pola kata bendanya Fa'ilun Karena jama' Polanya Fa'ilina Artinya Para Nabi Dalam Kamus Mamuk Yunus Alaman 437 Jadi Misakun Nabi'ina Artinya adalah Perjanjian Para Nabi La Huruf Artinya Bagi Ma Huruf Artinya Apa yang Ataitu Merupakan Bentuk KKL Dengan ciri KKL-nya Adanya huruf Tu Di akhir kata Pelakunya Ana Akar kata Ataya Pola Af'ala Artinya Aku telah memberikan Dalam Kamus Mamuk Yunus Alaman 33 Kum Kata ganti Artinya kalian Min Huruf Artinya dari Kitabin Merupakan kata benda Ciri kata bendanya Ada Kasratain Akar kata Kataba Pola kata benda Fi'alun Kata bendanya Kitabun Menjadi Kitabin Karena ada pengaruhnya Huruf Jarmin Di depan Artinya Kitab Kamus Mamuk Yunus Alaman 366 Wa Huruf Artinya Dan Hikmatin Merupakan kata benda Ciri kata benda Adanya Kasratain Dan Tamarutoh Akar katanya Hakama Pola kata benda Fi'alatun Artinya Hikmah Kamus Mamuk Yunus Alaman 107 Sumah Merupakan huruf Artinya kemudian Ja'a Merupakan bentuk KKL Dengan ciri KKL Arka Fatah pada Huruf Akhir Berlaku Akar katanya Ja'a Dari Jaya'a Di sini Huruf Syya Sesuai dengan Materi Al-Hasani Merupakan Kaedah Huruf Syya Kedua Yang berbunyi Dalam akar kata Huruf Waw Dan dia Di tengah akar kata Berubah menjadi Alif Jadi Ja'a Menjadi Ja'a Pola Pola kata kerja Fa'ala Artinya Dia telah datang Kamus Mamuk Yunus Alaman 95 Kum Merupakan kata ganti Artinya Kalian Rasulun Merupakan kata benda Ciri kata benda Adanya Tanwin Akar kata Rasila Pola kata benda Fa'ulun Artinya Seorang Rasul Dalam Kamus Muinus Alaman 141 Musad Dikun Merupakan kata benda Ciri kata bendanya Adanya Tanwin Akar katanya Sodako Pola kata kerjanya Fa'ala Pola kata bendanya Mufa'ilun Artinya Orang yang Membenarkan Dalam Kamus Mamuk Yunus Alaman 214 Li Huruf Artinya terhadap Ma huruf Artinya Apa yang Ma'a Huruf Artinya bersama Kum Kata ganti Artinya kalian La huruf Artinya sungguh Tu'minuna Merupakan Terdiri dari Dua kata Tu'minu Dan Inna Tu'minu Merupakan KKSAD Aslinya Tu'minuna Kemudian Dengan adanya Pengaruh Inna Wa'usukun Ilang Na melebur Ke Inna Sehingga Menjadi Tu'minuna Perlakunya Antun Akar kata Amina Pola Af'ala Artinya Kalian akan Beriman Dalam Kamus Mamuk Yunus Alaman 49 Inna Merupakan Huruf Yang merupakan Huruf Penekanan Artinya Sungguh Jadi La tu'minuna Artinya Adalah Kalian Sungguh Sungguh Akan Beriman Bi Huruf Huruf Artinya Dengan Hi Kata ganti Artinya Nya Wa Huruf Artinya Dan La Huruf Artinya Sungguh Tan Suruna Terdiri Dari Dua Kata Tan Suru Dan Inna Tan Suru Aslinya Adalah Tan Suruna Merupakan Bentuk KKSAD Dimana Waw Sukunnya Ilang Nanya Melebur Ke Inna Sehingga Menjadi Tan Suru Ciri KKSAD Awalan Ta Pelakunya Antum Akar Kata Nasar Pola Fa'ala Artinya Kalian Akan Menolong Kamu Sama Yunus Alaman 454 Inna Merupakan Huruf Merupakan Huruf Penekanan Artinya Sungguh Hu Kata Ganti Artinya Nya Jadi Kata La La Tan Surun Nahu Artinya Kalian Sungguh Sungguh Akan Menolongnya Jadi Arti Kelompok Satu Ini Benggal Satu Sampai 32 Sebagai Berikut Dan Ingatlah Ketika Allah Mengambil Perjanjian Dengan Para Nabi Sungguh Aku Telah Memberikan Kepada Kalian Berupa Kitab Dan Hikmah Kemudian Seorang Rasul Datang Kepada Kalian Yang Membenarkan Terhadap Apa Yang Ada Bersama Kalian Nisjaya Kalian Akan Sungguh Beriman Kepadanya Dan Sungguh Menolongnya Kuala Berupakan KKL Siri Patan Akhir Kata Pelakunya Hua Akar Kata Kuala Berasal Dari Kuala Ini Sesuai Dengan Kaidah Sia Nomor Dua Dimana Dalam Akar Kata Ada Berubah Menjadi Alif Jadi Paula Berubah Menjadi Kuala Kualanya Kuala Artinya Dia Telah Berkata Ini Ada Di Dalam Kamus Mahmud Yunus Halaman 360 A Huruf Artinya Apakah Akrartum Merupakan KKL Merupakan KKL KKL-nya Ada Akhirantum Kemudian Pelaku Antum Akar Kata Karra Pola Af'ala Jadi kata yang dicari Di dalam kamus Adalah Akara Artinya Kalian telah Mengakui Ada di Dalam Kamus Mahmud Yunus Halaman 334 334 Kemudian Wa Huruf Artinya Dan Kemudian Akhaztum Merupakan KKL Sirinya Tum Pada Akhir Kata Pelaku Antum Akar Kata Akhada Pola Fa'ala Artinya Kalian telah Menerima Atau Mengambil Ada Dalam Kamus Mahmud Yunus Halaman 36 Kemudian Ala Huruf Artinya Atas Zalikum Kata Tunjuk Artinya Itu Kemudian Istri Merupakan Kata Benda Majemuk Yang terdiri Dari Dua Istri Kata Benda Ya Kata Ganti Kata Benda Istri Cirinya Akhir Kata Ada Kasrah Istri Berasal Dari Isrun Akar Kata Asara Pola Kata Bendanya Fi'lun Artinya Perjanjian Pu Itu Ada Di Dalam Kamus Menawir Halaman 27 Ya Sukun Artinya Aku Jadi Istri Artinya Perjanjian Ku Kalu Merupakan KKL Ciri Ada Wow Sukun Dan Alif Pada Akhir Kata Pelakunya Akar Kata Kuala Berasal Dari Kau 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 Sesuai Dengan Kaidah Huruf Sia Nomor Dua Di Dalam Akar Kata Apabila Di Tengah Akar Kata Ada Huruf Uwa Dan Ya Maka Berubah Menjadi Alif Polanya Fa'ala Artinya Mereka Berkata Itu Ada Di Halaman Kamus Mahmud Yunus 334 Akrarna Ini KKL Cirinya Akhiranna Pada Akhir Kata Pelaku Nahnu Akar Kata Karra Pola Af'ala Artinya Kami Menyetujui Atau Mengakui Itu Ada Di Halaman Kamus Mahmud Yunus 344 Jadi Untuk Kelompok Dua Ini Dapat Kita Artikan Dia Atau Allah Telah Berkata Apakah Kalian Menyetujui Dan Menerima Perjanjian Dengan Kku Itu Mereka Menjawab Kami Menerima Kemudian Untuk Fa'ala Merupakan KKL Dengan Ciri Fatah Pada Akhir Kata Pelakunya Hua Akar Akar Fala Dari Kawala Itu Sesuai Dengan Kaidah Sia Nomor Dua Kemudian Polanya Fala Artinya Dia Telah Berkata Itu Ada Dalam Mahmud Yunus Halaman 360 Kemudian Fa Huruf Artinya Maka Ishhadu KKP Dengan Ciri Waw Sukun Alif Pada Akhir Kata Pelaku Antum Akar Kata Syahida Wola Fa'ala Artinya Saksikanlah Oleh Kalian Ada Dalam Kamus Mahmud Yunus 206 W Huruf Artinya Dan Kemudian Ana Kata Ganti Artinya Aku Ma'a Huruf Artinya Bersama Kum Kata Ganti Artinya Kalian Min Huruf Artinya Dari Kemudian Asyahidina Kata Benda Pelaku Aktif Sebagai Objek Dan Jama Kata Ciri Kata Bendanya Alif Lam Dan Diawali Oleh Huruf Jar Min Ciri Pelaku Aktif Huruf Kedua Ada Kasrah Huruf Pertama Alif Panjang Ciri Objek Ya Sukuna Akar Kata Syahida Pola Kata Benda Fa'ilun Dan Jama'nya Fa'ilina Artinya Para Saksi Ada Di Kamus Mahmud Yunus Halaman 206 Jadi Untuk Kelompok Tiga Dia Allah Berkata Maka Bersaksilah Kalian Dan Aku Bersama Kalian Menjadi Saksi Arti Secara Keseluruhan Dan Ingatlah Ketika Allah Menang Janjian Dengan Para Nabi Sungguh Aku Telah Memberikan Kepada Kalian Berupa Kitab Dan Hikmah Kemudian Seorang Rasul Datang Kepada Kalian Yang Membenarkan Terhadap Apa Yang Ada Bersama Kalian Miscaya Kalian Akan Sungguh Beriman Kepadanya Dan Sungguh Menolong Dia Atau Allah Telah Berkata Apakah Kalian Menyetujui Dan Menerima Perjanjian Dengan Ku Itu Mereka Menjawab Kami Menerima Dan Allah Berkata Maka Bersaksilah Kalian Dan Aku Bersama Kalian Menjadi Saksi Terima Alhamdulillah Luar biasa Pagi ini Alhamdulillah Ini berapa lama Persiapan Apa ini Materi Ini Hari Dari Apa Ditunjuk sama Bu Nel Itu Sepuluh Hari Materinya Gabungan Teknologi Dan Ketakuan Komplit Ini Betul-betul Pasangan Dunia Akhir Bapak Ibu Pagi ini Saya Terus Sangat Surprice Sangat Surprice Pertama Surprice Di Materinya Tidak Banyak Pertanyaan Malah Saya Bikin-bikin Seterusnya Pake Kotek Panggaya Karena Lengkap Yang kedua Surprice Tampilnya Pasangan Pak Pauji Dan Bu Ini Contoh Kita Semuanya Pasangan Surga Jadi Kalau Saya Membandingkan Ada Suami Istri Menyanyi Ada Suami Istri Jadi Apa Kita Suami Istri Menjadi Pencinta Kur'an Luar Biasa Pasti Pauji Ini Ngomong Baik Tijan Arti Otomatis Surga Itu Pasti Kita Rasakan Baik Pauji Terima kasih Banyak Semoga Bisa Bapak Bapak Ibu Yang Dua-duanya Ikut Pak Ibu Parida Siapa Lagi Pak Pak Yul Nasman Terus Siapa Lagi Pak Ilmi Dianto Dan Lain Lain Kalau Bisa Tampil Kedua Jadi Inspiratif Baik Pak Saya sedikit Kalau Masalah Grammatikal Lengkap Sekali Tinggal Nanti Bertanya Mungkin Pak Hadri Baik Bismillah Rahman Rahim Waiz Aghazallah Itu Itu Menu Utama Kita Dan Ingat Ketika Allah Mengambil Misal Khabar Nabi Perjanjian Pada Para Nabi Semua Nabi Berjanji Sama Allah Tidak Tidak Ujuk-Ujuk Perjanjian Semua Berjanji Sama Allah Waiz Akad Allah Kumisakan Nabi Lama Sungguh Apa Yang Aku datang Kepada Kalian Min Kitab Al-Quran Dari Taurat Labur Injil Itu Perjanjian Yang Perjanjian Dengan Allah Bahwa Apa Yang Aku Datang Kepada Kalian Pada Nabi Tadi Min Kitab Dari Kitab Kitab Taurat Labur Injil Dikenal Sebenarnya Peran Nabi Semuanya Membuat Kitab Ada Kitab Cuman Dikenal Dengan Suhu Dengan Kitab Kemudian Wah Hikmah Kebijaksanaan Di kontek Hadis Jadi Ada Kitab Dan Ada Udah Udah Jadi Dalam Islam Quran Dan Hadis Dalam Taurat Mungkin Namanya Taurat Dan Suhu Sering Diskusi Sama Orang Ahli Taurat Ada Beberapa Teman Taurat Ada Namanya Taurat Ada Lagi Yang Taurat Ada Ricin Tertulis Setara Dengan Hadis Kita Hikmah Taurat Kemudian Ja'at Datang Kepada Rasul Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Wai Yaudi Mereka Sudah Menunggu Datang Nabi Di Taurat Banyak Cerita Tentang Kenembuatan Nabi Muhammad Sallallahu Wai Mereka Menunggu Masalah Sekarang Kenapa Mereka Tidak Kepui Karena Bukan Dari Pihak Mereka Kemudian Musad Dikon Membenarkan 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 Lihat Pelakunya Pembenar Musad Dikon Apa Yang Sama Kalian Taurat Apa Dalam Injil Adalah Makura Kenapa Bertentangan Karena Mereka Berobat Allah Kura Berjaga Kemudian La Tuk Minun Nah Ini Yang Bagus La Sungguh Tuk Minun Nah Tuk Minun Nah Tambah Inna Tapi Karena Nah Mempatahkan Misinya Patah Tapi Kena Nggak Jangkau Dengan Nah Tadi Maka Baunya Yang 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 Tuk Minun Nah Tambah Inna Jadi Tuk Minun Nah Inna Karena Nggak Bisa Dipatahkan Nah Belakang Karena Nah Belakang Mempatahkan Jadi Bedanya Dengan Anta Dan Antum Kalau Anta Latu Minun Nah Kalau Antum Latu Minun Nah Sungguh Kalian Akan Beriman Nah Dan Kalian Akan Menolong Kalian Akan Menolong Karena Itu Janjinya Dalam Taurat Dan Taurat Ijil Jadi Tapi Belakangan Mereka Tidak Menyak Janji Kemudian Kalau Allah Apakah Kalian Menjujinya Apakah Mengambilnya Dan Mengambilnya Perjanjian Itu Kalian Akan Berjanji Tadi Dengan Allah Banyak Perjanjian Nabi Nabi Dengan Allah Apakah Kalian Mengambil Itu Mereka Berkata Akra Nah Kami Tujuh Bahwa Dia Akan Beriman Kepada Nabi Muhammad Dan Akan Menolong Perjanjian Itu Dulu Mengakui Nabi Muhammad Berkata Maka Saksi Mereka Maka Bersaksi Semuanya Berkata Tidak 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 Mengenangkan Nabi Muhammad Tidak Mertolong Maka Azab Tuhan Jadi Mereka Sudah Bersaksi Dan Mereka Saya Mikir-mikir Kenapa Ada bangsa Yahudi Di Madinah Saya Mikir Juga Dari mana Asalnya Dalam Taurat Ada Kenembuatan Nabi Muhammad Jadi Mereka Tahu Bahwa Akan Datang Seorang Nabi Di Daerah Tengah Perang Pasir Mereka Menurut Pendapat Saya Yahudi Tiba-tiba Ada Mereka Berharap Dari turunan Mereka Beranak Pindah Di Tengah Mereka Nabi Tau-taunya Nabi Ada Di Mekah Itu Membuat Mereka Mereka Mengakui Ini Cerita Al-Ibrad Ini Banyak Cerita Terakhir Ini Lebih Detail Bagaimana Kelakuan Pelakuan Mereka Dan Itulah Orang-orang Yang Sudah Merubah Kitab Saya Mikir Tampak Besar Dosa Pandoru Dia Merubah Kitab Ya Merubah Kitab Mereka Mereka Yang Boleh Menterjemah Taurat Dan Zabgur Atau Injil Itu Hanya Para Petingginya Ulama Sehingga Ada Kontrol Berbeda Kita Dengan Quran Harus Merayat Kalau Ulama Kita Salah Kita Berani Ngomong Ada Yang Mutlak Kebenaran Salah Ya Apa Kata Ulama Dengar Apa Kata Ulama Kebesaran Dia Ahli Agamanya Dengar Kita Penyakit Itu Ada Kita Netral Benar 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 Kita Salah Kita Koreksi Kalau Saya Salah Koreksi Terus Saja Kenapa Ada Manusia Kenapa Ini Terjadi Kebenaran Itu Milik Para Ahli Ulama Semuanya Demikian Bapak Ibu Semuanya Semoga Ada Manfaat Begitu Semuanya Terima Pagi Ini Sangat Spesial Sekali Pasangan Yang Tampil Pagi Ini Pak Fauzi Dan Ibu Erno Viana Berbiasa Bagi Ini Materinya Luar Biasa Luar Biasa Dan Kami Sangat Bangga Dengan Para Bersata Kami Yang Punya Terobosan Terobosan Ini Terobosan Ini Mudah Bermanfaat Bagi Kita Dunia Dan Akhirat Ada Persampaikan Lagi Pak Buji Anda Mau Sampaikan Sesuatu Yang Pertama Jelas Ini Yang Perdana Untuk Pasangan Kalau Menurut Kami Memang Sedikit Lebih Rumit Berdua Harus Banyak Mengaturnya Tetapi Tantangan Tantangan Jadi Bagi Nanti Ada Pasang-pasang Lain Mempersiapkan Diri Lebih Baik Untuk Biasa Ya Pak Bawzi Mengenai Ayat Bu Memang Luar Biasa Dan Karena Luar Biasanya Saya Sumpet Banyak Tanya Tapi Alhamdulillah Mengarah Mengerucut Walaupun Belum Belum Sumpurna Saya Termasuk Pertanyaan Juga Saya Baru Dapat Jawaban Ayat Ini Baru Kemarin Sumpurna Tanya Kenapa Ini Dia Simpel Jawabannya Perhatikan Beraknya Di Kurodoma Antung Kurovata Anta Simpel Itu Jawabannya Selain Itu Saya Olah Sendiri Jadi Dia Hanya Kata Kunci Biasanya Begitu Dia Memberikan Kata Kunci Saya Olah Sini Seperti Kurovsi 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 Kau ingat Kau ingat Kau ada Depan Tengah Belakang Kau Kau ingat 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 Di kasus lain Bebo Kalau Bersanya Bertanya Kau ingat Kau ingat Kau ingat Kau ingat Kau ingat Kau ikat Aulah Sendiri Biar Cepat Bisa Dan Hadir Pagi ini 174 Orang Yang Berondong Pah Buji Mungkin Pertanyaan Tapi Apa Rasnya Awet Awet Pasanya Mungkin Baik, saya kembalikan ke Bu Ely sebagai moderator. Silakan Bu Ely untuk memfasilitasi. Sebelum lagi, yang benar hanya datang dari Allah, berkami, namanya manusia pasti ada yang salah. Silakan Bu Ely. Terima kasih Pak Ustadz. Demikianlah urayan surat Ali Imran ayat 81 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia. Amin.